Kembali lagi di Buletin Anjus Pagi, pemirsa seorang pengendara motor menjadi korban jalan berlubang untuk yang kesekian kali di jalur pantura Tuban, Jawa Timur. Didik-detik korban terjungkal setelah terperosok jalan berlubang, bahkan sempat rekam kamera. Beginilah detik-detik seorang pengendara motor saat terjungkal di jalur pantura Desa Gesi, Kejamatan Semanti, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sobirin terperosok di jalan berlubang hingga motor yang dikendarai oleng dan ambruk mencium asfal jalan. Beruntung arus laulinta sedang sepi. Warga sekitar pun langsung menolong korban dan membawanya ke teras sebuah warung makan di tepi jalan. Jalan berlubang seperti ini memang banyak ditemukan hampir di sepanjang jalur pantura Tuban, Babat, Lombongan. Dengan lubang berdiameter 20 cm hingga 1 meter, sedalam 20 cm, jelas kondisi sangat membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara motor. Jalan berlubang itu ya? Iya, jalan berlubang. Terus kondisi jalan tuban ini yang terparah daerah mana Pak ini? Kondisi jalan berlubang, kepal pintu, kepal gunjur di putus, tepat sama sampai udang. Warga pun mengakui hampir setiap hari terjadi kecelakaan akibat terperosok di lubang jalan yang rusak parah. Tak hanya celaka, sepeda motor maupun mobil kecil juga kerap mengalami kerusakan velg ataupun shock breaker akibat terperosok. Ini karena apa? Hujan atau gimana? Hujan. Hujan. Bahaya nggak Pak ini Pak? Bahaya. Sering agak yang jatuh Pak? Iya, sering. Selama musim penghujan, jalur nasional pantura kerap mengalami kerusakan. Selain banjir bandang, banyaknya kendaraan angkutan barang yang melebihi tonase juga menjadi penyebab utama jalan rusak. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, INews melaporkan.